Sabtu sore bertempat di salah satu hotel kawasan Kebun Jeruk, Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, diminta untuk menjadi narasumber pada penutupan kegiatan dikelat cabang Hibmi, Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Wawako Maulana memberikan materi dengan tema mengokohkan SDM dan menciptakan peluang. Di mana Wawako Maulana berharap Hibmi dapat berperan bersama pemerintah untuk bersama membangun Kota Jambi dalam bidang ekonomi masyarakat. Wawako Maulana mengatakan, dalam peparannya dirinya menjelaskan tentang kondisi objektif ekonomi Kota Jambi selama pandemi COVID-19 yang melanda. Dan masyarakat, terutama generasi muda, diminta untuk membaca peluang yang ada serta membangun kewirausahaan. Sehingga dengan memanfaatkan generasi muda, maka terbentuklah pengusaha muda Kota Jambi yang berperan aktif menggerakkan ekonomi. Stadion General pada kegiatan penutupan di Kelacabang yang kelima dari Hibmi Kota Jambi. Saya mau aparkan tentang kondisi objektif, kondisi ekonomi real Kota Jambi pasca pandemi COVID-19 ini. Dan membaca peluang untuk membangun kewirausahaan khususnya generasi muda. Itu peluang-peluangnya harus kita manfaatkan di Kota Jambi sehingga terbentuklah pengusaha-pengusaha muda di Kota Jambi untuk menggerakkan ekonomi.